Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa, Mimin akan menceritakan Seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik Semakin membuat kita geregetan dan juga penasaran Di video kali ini, Mimin akan memprediksikan kemungkinan-kemungkinan besar Yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Kita akan melihat bagaimana nantinya Mita dan juga Pak Bagas yang akan membongkar kasus perselingkuhan Pak Hertawan dan juga Melati Nah kira-kira apakah nantinya kasus ini akan segera terungkap Tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Pak Bagas yang akhirnya menemui Melati di buktiknya Pak Bagas benar-benar kecewa dengan apa yang diperbuat oleh Melati Karena Melati justru malah tidak berani jujur kepada Mita Dan bahkan malah memfitnah Pak Bagas setelah membayar dirinya Pak Bagas bahkan sampai mengatakan Mau sampai kapan Melati akan terus-menerus mensembunyikan Seperti hal ini membuat Melati menangis Karena memang sebenarnya Melati juga tidak ingin hidup Terus bersembunyi seperti ini Karena Melati juga sebenarnya ingin diakui sebagai istri dari Hertawan Sementara itu di sisi lain Mita akhirnya juga tahu Bahwa kondisi keuangan Pak Bagas saat ini Tidak memungkinkan bagi Pak Bagas untuk membayar Melati Karena untuk biaya pengobatan saja Pak Bagas sangat kesulitan Padahal Pak Bagas saat ini kondisinya benar-benar sangat buruk Dan bahkan penyakit Pak Bagas semakin hari semakin parah Hingga dokter menyarankan Pak Bagas untuk segera melakukan tindakan operasi Mita akhirnya sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Bagas itu memang benar Dan Mita akan mulai menyelidiki tentang permasalahan ini Namun memang saat ini Mita belum bisa berbuat apa-apa Karena Mita memang belum bisa mendapatkan bukti apapun Dari kasus perselingkuhan Hertawan dan Melati Namun di episode sebelumnya Sempat mengutarakan perasaannya kepada Pak Bagas Dimana Bu Mita sangat menyesal karena telah menuduh Pak Bagas dengan tuduhan yang tidak-tidak Mita bahkan sampai meminta maaf dan Mita membujuk Pak Bagas Untuk segera melakukan operasi Namun Pak Bagas masih belum mau menerima bantuan dari Mita Bagas justru malah mengatakan bahwa dirinya pasti akan baik-baik saja Asal Mita baik-baik saja untuk urusan Hertawan dan juga Melati Mita memang akan menyelidiki tentang permasalahan ini Namun pada saat Mita dan juga Pak Bagas sedang mengobrol Berdua ternyata Hertawan memang mengikuti Mita Sehingga Hertawan pun memfoto beberapa momen antara Mita dan juga Bagas Dan mungkin saja itu akan digunakan untuk Hertawan sebagai sarangan balik Mana Hertawan akan putar balikan fakta jadi seolah-olah nantinya Jika rumah tangga Hertawan dan Mita hancur Semuanya itu karena Pak Bagas Nah sebelum melanjutkan video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari alur cerita Sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita Sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun di hadapan Hertawan Mita masih bersikap biasa saja Seperti biasa namunnya di dalam hati sebenarnya sedang mencari tunjuk Atau sedang mencari bukti tentang hubungan Hertawan dan juga Melati Mita pun semakin sering datang ke butik Melati untuk sekedar mengobrol dengan Melati Dan bahkan mencari bukti-bukti di sana Karena memang Mita juga merasa banyak sekali kejanggalan antara dirinya dan juga Melati Mita bahkan pernah menemukan sepatu, tangan, dan Hertawan di butik Melati Dan Melati mengatakan bahwa itu adalah agen milik supayanya suaminya Hal ini pun membuat Mita menjadi semakin penasaran hingga pada akhirnya momen itu pun terjadi Dimana Hertawan dan juga Melati akhirnya ketahuan oleh Mita dan juga Pak Bagas Dimana saat itu ketika Hertawan pergi ke butik Melati Saat itu ternyata Mita dan juga Bagas untuk stand by untuk mengikuti Hertawan Dan pada saat itu Hertawan sedang gandengan bersama dengan Melati Saat itu Mita juga masuk ke butik Melati dengan cara bergandengan dengan Pak Bagas Pada saat itu memergoki Hertawan dan Melati Hertawan dan Melati pun terlihat sangat terkejut Karena Mita tiba-tiba muncul di butik Melati Dengan terbongkarnya kasus perselingkuhan Hertawan dan juga Melati Ini semua pasti akan membuat hubungan rumah tangga Mita hancur Bahkan Mita pasti akan menggugat cerai Hertawan Selama ini Mita juga menghianati Bagas Padahal sudah jelas-jelas Pak Bagas adalah orang yang sangat mencintai Dan kini Mita dihianati oleh Hertawan Sehingga pun sangat menyesal Karena dulu lebih memilih Hertawan daripada Pak Bagas Mita pun akhirnya meminta maaf kepada Dava Tentang semua yang terjadi begitu pula dengan Rian Rian yang meskipun nantinya Hertawan akan digugat cerai oleh Mita Namun Rian tidak mau pergi meninggalkan Mita Karena Rian begitu sangat menyayangi Mita Wah 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 akhirnya terbongkar juga ya kan kawan Lalu apakah nantinya dengan terbongkarnya hubungan Hertawan dan juga Melati Akankah hal ini akan membuka peluang bagi Mita Untuk bisa kembali bersama dengan Pak Bagas Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi terbaru dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanya lafif dibaga Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih